dikatakan menggunakan webmix m10 ya webmix m10 ya eh coba cari tahu juga itu di Google ada ya itu yang m10 m10 itu yang yang pertama yang saya mau tanggapi tadi dikatakan eh webmix itu bentuknya gulungan 2,1 kali 5,4 meter Iya ya jadi perlu saya beritahu bahwa kalau yang m10 yang panjangnya x 5,4 meter itu bukan gulungan lembaran lembaran dengan gulungan jadi 2,1 x 5,4 meter berbentuk lembaran kalau tidak salah ya itu yang kalau m6 jelas m8 m8 apakah gulungan gulungan atau kelendaran yang gulungan panjangnya 54 meter ya dong yang m6 m5 m4 itu gulungan dan panjangnya tapi 54 meter nah jadi itu juga bagi kita yang melaksanakan kerja praktek perkenalan terhadap material yang ada ya itu mungkin kalau dalam pelaksana suatu projek itu berkaitan dengan transportasinya kalau gulungan lebih mudah diangkut kalau tergantung lokasi projek kita kalau lembaran kan agak sulit 5,4 tentu menggunakan truk yang cukup cukup panjang 5,4 meter nah itu juga salah satu pertimbangan ya ya pertimbangan menggunakan suatu material dan kita harus pakai betul material yang kita pakai itu spesifikasinya sampai di mana ada yang bentuknya gulungan ada bentuknya lembaran kemudian tadi itu yang kodenya M untuk wire mesh yang kodenya M kalau dia menggunakan M10 itu itu artinya jaraknya bentuk kotaknya itu dia berbentuk bujur sangkar kotaknya itu ukurannya 15 cm x 15 cm jadi kalau M8 M8 itu jaraknya juga 150 mili 50 cm M10 juga 150 mili x 150 mili jadi sepanjang kita menggunakan kodenya kodenya M itu M10 diameternya 10 ya nah jaraknya 150 mili jadi rx sama karena bentuknya bujur sangkar kalau M8 berarti 8 jarak 150 mili ya nah terus ini mungkin jarang digunakan kalau untuk plus satu arah ini ini untuk two-way slabs lebih cocok kita menggunakan yang kodenya M tapi kalau untuk one-way slabs menggunakan kodenya yang B kode yang B nah kode yang B ini jarang kita gunakan B itu tidak berbentuk bujur sangkar tapi bentuknya 4 persegi coba saya minta Martin cari tahu ya kalau B 10 10 mili itu kotaknya berapa berapa kali berapa bentuknya 4 persegi panjang itu sangat efektif efisien malah kita gunakan untuk one-way slabs jadi pelat yang sistemnya satu arah ya mungkin pelat lantai itu bukan 4x5 4x5 atau 3x4 sampai dua arah ya kalau ada pelat lantai 3x6 bisa begitu atau 2x5 kita yang arah bentang pendek kita menggunakan wire mesh yang lebih rapat dibandingkan dengan yang bentang panjang tentu lebih efisien kita menggunakan yang bukan yang M tapi kita menggunakan yang yang B kemudian kemudian